Seorang guru memasuki kelas dengan membawa satu buah toples yang terbuat dari kaca. Ia tak lupa membawa satu karung plastik yang berisi batu hitam, batu kerikil kecil, pasir, air. Serta garam. Ketika memasuki kelas, ia memasukkan plastik yang berisi batu hitam ke dalam toples yang terbuat dari kaca tadi. Ia masukkan dengan hati-hati sampai toples tersebut penuh. Ketika toples tersebut penuh dengan batu-batu hitam, ia bertanya kepada murid-muridnya. Bagaimana? Apakah toples ini sudah penuh? Murid-muridnya menjawab, Sudah pak. Lalu guru tersebut mengambil satu plastik yang berisi batu kerikil dimasukkannya ke dalam toples tersebut. Batu-batu kerikil yang kecil tersebut mampu masuk dan melewati celah-celah batu-batu hitam tadi. Dan membuat toplesnya menjadi penuh kembali. Ia bertanya kepada murid-muridnya. Apakah toples ini sudah penuh? Murid-muridnya menjawab, Sudah pak. Lalu guru tersebut mengambil seplastik yang berisi pasir. Pasir tersebut dimasukkan ke dalam toples itu. Alhasil, plastik mampu melalui celah-celah yang telah ditinggalkan oleh batu hitam dan kerikil kecil. Dan memenuhi toples itu. Lalu guru tersebut kembali bertanya, Bagaimana? Apakah toples ini sudah penuh? Murid-murid tersebut menjawab, Sudah pak. Sebagian lain kebingungan. Takut bakal dipenuhi lagi dengan material yang lain. Guru tersebut mengambil satu buah plastik yang berisi air. Dan air tersebut mampu melewati celah-celah yang ditinggalkan oleh batu hitam, Kerikil kecil, Serta pasir. Alhasil, toples tersebut kembali penuh. Guru tersebut kembali bertanya kepada muridnya, Bagaimana? Apakah sudah penuh? Murid, kebingungan. Mereka melihat satu sama lain. Ada yang menjawab, Sudah. Ada yang menjawab, Belum. Dan ada yang diam saja. Alhasil, Gurunya mengambil Sebuah plastik yang berisi garam. Dan garam tersebut ditaruh ke dalam air. Alhasil garam tersebut larut. Dan memenuhi toples yang berisi. Batu hitam, Kerikil, Pasir, Air, Dan garam. Ketika murid-murid tersebut berdiskusi, Setelah beberapa menit kemudian, Guru itu berkata, Bahwa toples yang berisi batu hitam, Berisi kerikil kecil, Berisi pasir, Berisi air, Serta garam yang sudah larut. Itu adalah ilustrasi kehidupan, Bagaimana kita memandang, Atau mencari hikmah dari suatu peristiwa. Tidak ada yang lebih benar, Dan tidak ada yang lebih salah. Karena semuanya sama pentingnya. Sama seperti seorang murid, Yang memandang, Batu hitam tadi, Sudah penuh, Ketika mengisi toples, Yang terbuat dari kaca. Sama seperti murid, Yang memandang, Toples tersebut sudah penuh, Ketika berisi kerikil kecil, Pasir, Air, Serta garam yang dilarutkan. Begitu pula dengan hidup, Semua orang berbeda pendapat, Semua orang punya hikmah, Serta pandangan masing-masing, Terhadap suatu peristiwa. Tidak ada yang paling benar, Dan tidak ada yang terlalu salah. Karena semua punya tingkatan yang sama. Dan inilah podcast pikir.